Halo, jadi tutup bajunya, mana bajunya? Tutup pakai handuk dulu, badannya, atau pakai bajunya? Nah, pada saat anak mulai masuk usia prasekolah, mereka mulai masuk taman bermain. Terkadang ada kekhawatiran, mampukah mereka melindungi dirinya sendiri? Oke, bagaimana caranya agar anak mampu membedakan, mana yang good touch, jadi sentuhan sayang, mana yang bad touch, alias sentuhan yang vulgar, atau erotis, bahkan tidak senonoh, yang masuk kategori pelecehan seksual. Namun ingat, subscribe dulu, oke? Pencet, klik. Kemudian kalau Anda suka, share pada orang-orang terdekat. Oke? Yuk, kita ikutin video berikut ini, pendidikan seks dan seksualitas, termasuk di dalamnya penghayatan cinta dan kasih sayang pada anak usia 3-5 tahun. Masih ingat di video sebelumnya, saya menyebutkan bahwa di usia 0-2 tahun merupakan landasan psikososial yang penting bagi anak, agar penghayatannya tentang kasih sayang, perasaan dicintai, berkembang melalui interaksi antara bayi atau anak dengan orang tuanya, terutama melalui sentuhan. Bahkan di usia 0-2 tahun, anak diberi kesempatan untuk melakukan eksplorasi atas tubuhnya sendiri. Dia menyentuh tubuhnya saat mandi, menyentuh organ-organ tubuhnya tanpa merasa bersalah. Nah, pada saat itu anak berkembang penghayatan tentang seksualitas yang lebih positif, bahwa dia cukup dicintai dan disayangi, bahwa tubuhnya layak untuk dicintai dan disayangi. Anak yang sering disentuh dengan sayang oleh orang tuanya, dipeluh, diusap, dengan sayang oleh ayah atau ibunya, kelak akan mampu membedakan mana sentuhan sayang yang good touch, mana sentuhan yang bad touch, alias sentuhan yang tidak pantas atau tidak senonok. Sehingga saat anak disayangi, cukup cinta, mereka punya pemahaman bahwa diri mereka layak diperlakukan dengan baik dan pantas. Saat ada orang lain mendekati mereka dengan kurang ajar, mereka akan mampu bilang no, mereka tidak suka. Dan mereka akan menjauh, bahkan menghindar. Ini penting. Bahkan di usia 3-5 tahun pendidikan seksualitasnya adalah tidak hanya mampu membedakan good touch dari bad touch, anak juga paham mana area yang pribadi sifatnya di tubuh mereka. Area pribadi adalah area yang pada saat mandi itu ditutupin dengan handuk. Ini saya pakai dulu nih ya, celananya, uh dengan benar. Nah, area pada anak laki-laki misalnya, dari bagian pusat yang tertutupi hingga ke bawah. Ini adalah area pribadi, yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Pada anak perempuan, pakai handuknya hingga dada sini. Jadi kalau saya boleh contohkan dengan menggunakan tisu. Nah, ini dia, lihat ya. Ditutup dari sini. Nah, ini area pribadi pada anak perempuan saat mereka setelah selesai mandi. Area inilah yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Anak butuh paham bahwa area pribadi ini hanya boleh disentuh oleh orang tua. Itu pun pada saat mereka sedang dibersihkan atau pada saat mandi. Untuk dibersihkan. Orang tua atau pengasuh pun memegangnya dengan sentuhan yang wajar. Bahwa untuk dibersihkan, kasih kudu. Nah, seandainya anak disentuh secara tidak wajar di area pribadi atau dengan sentuhan bad touch, anak diajarkan untuk menemui siapakah dia seharusnya. Kepada siapa dia boleh melapor. Kepada guru yang mana. Kepada papa dan mama dengan cara seperti apa. Bahkan di usia 3-5 tahun, selain penghayatan cinta dan kasih sayang, dan pemahaman tentang seksualitas, anak perlu belajar tentang gender dan identitas gender. Di usia 3-5 tahun, anak laki-laki nanti akan melihat pada ayahnya bahwa yang namanya papa itu kayak gitu tuh cara ngobrolnya. Cara papa bergaul dengan teman laki-lakinya gitu tuh kayak papa. Jadi khas gender laki-laki yang maskulin. Sementara pada anak laki-laki. Sementara pada anak perempuan, mereka akan look up pada ibunya. Mereka melakukan identifikasi bahwa dia akan niru ibunya. Coba-coba pakai sepatu tinggi ibunya, jalan-jalan. Bawa tas ibunya, ngobrol kayak perempuan-perempuan dewasa. Demikianlah penghayatan anak tentang gender, cinta, dan seksualitas di usia 3-5 tahun. Bila anak terpenuhi di tiap tahap usianya seperti ini, mereka akan memiliki penghayatan yang positif kelak di kemudian hari. Yakni, mulai dari mereka memasuki usia sekolah dasar hingga remaja dan kelak dewasa. Nah, sekian. Karena nanti kita akan sambung lagi untuk usia sekolah dasar. Oke? Bagaimana pendidikan seks-seksualitas untuk anak usia sekolah dasar? Beda dong dari anak usia 0-2 tahun hingga 3-5 tahun. Di mana bedanya seperti apa? Pendekatannya tetap ikuti. Ingat, subscribe. Pencet, klik. Dan bila memang merasa ini bermanfaat, video ini bermanfaat, mari kita share untuk teman-teman terdekat. Sekian dari saya, Psikolog Ferauli. Psikolog Ferauli